Paut berarti bumbu bicara, orang tua di paut informal juga harus memiliki kompetensi ini. Mari kita lihat, ketika paut 100 paut tumbuh setiap hari, harusnya bonusnya adalah kita kemudian tidak mengalami masalah gizi. Tapi kenyataannya adalah 30,8 persen anak-anak Indonesia stunting tinggi badannya di bawah normal bergesiko terhadap lingkar kepala yang kecil yang menunjukkan jumlah sel otak juga terbatas, daya tahan tubuh yang juga rentan sehingga menjadi orang dewasa yang lebih bergesiko mudah sakit atau stamina kurang baik. Selain stunting yang tinggi badannya di bawah normal, anak-anak Indonesia sesungguhnya juga mengalami peran badan di bawah normal 20 persen. Yang menyedihkan, pada saat kita mengalami persoalan gizi kurang, gizi buruk, kita di beberapa kota-kota besar mengalami 10 persen obesitas. Tiga hal itu terkait dengan pola makan seseorang. Maka korelasi positifnya, 20 persen saja anak-anak Indonesia maksud gundo. 20 persen anak-anak kebiasaan makannya tidak tiga kali dan ke sekolah tidak sarapan. Karena itulah, kita harus tahu apa yang menyebabkan ini lalu kita lakukan bersama-sama. Ada dua hal yang berhubungan langsung terhadap masalah gizi, baik gizi kurang maupun gizi lebih. Yang pertama, makanannya tidak cukup. Yang kedua, ada faktor-faktor lain yang kemudian mempengaruhi. Selain penyakit, selain kesehatan, ternyata dimulai dari kebersihan. Halo, air bersih. Dan meskipun seorang anak makan dalam jumlah yang kecil, kalau ibunya memaksimalkan pengasuhan, yang kecil ini berkahnya menjadi besar. Apalagi kalau makanannya cukup. Karena itulah, riset yang kita bahas kemarin. Kalau makan saja tidak diikuti dengan... Balik, mas. Oh, kenapa? Kalau tidak diikuti dengan senyum... Terus apa? Usah. 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 Terus? Usah. Usah. Terus? 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 Oke, ini sudah mau berpisah. Berhubungi sebentar, praktekkan dengan sepenuh hati. Pastikan tidak bersalahan dengan bukan pasangannya. Oke. Terus? Inilah praktek untuk senyum. Sudah siap? 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 Ini kami ingin memintakan maaf Peluklah kami dengan hati Kita semua sudah sama-sama telah Dan memberikan hati kita Siap? Mulai dengan pertama Semu Salam Pusat kalahnya Peluk Bila kita maaf Bila aku cinta Engkau Dengan cinta kita perjuangkan Engkau Dengan cinta dan Pusatku yang kita menanggai Bisi yang review Bagian yang terakhir Cium Temu tanah Untuk kita sempur Silahkan Rasakan senyum Muduk Salam Muduk Pusat kepala yang lembut Sampai ke umur-umur dan belakang Lalu puluh Dengan bentuk Di puluh Mau cium Itulah yang kita lakukan Setiap hati Pada anak-anak kita Lalu puluh Tanah Tentu semua Hal yang mudah dilakukan Dicontohkan Para nabi-nabi Rasulullah mencontohkan itu Sekarang seluruh Lalu puluh Kita gunakan Sesupium Bisa ikut lagi Sesupium Apa itu Sampai ke umur Salam Aduh Sampai ke umur Sampai ke umur Baik Artinya Artinya Teman-teman Makan-teman Makan-makan Tapi juga penting Memperbaiki pengasuhan Nah Sekarang Tentang makannya Tentang makannya Cuma tiga Rungusnya Bisa dibaca Selama-sama Jenis Jumlah Jadwal Jadwal Lagi Jenis Jumlah Jadwal Oke Kita padahalnya dengan cepat Artu Cepat mas Mari kita lihat Tentang jadwal Nanti tentang jumlah Kita belajar belakangnya Ternyata di Indonesia Pola makannya Berbeda dengan Amerika Pasti berbeda juga dengan negara lain Ternyata di kita Ada empat kelompok makan Sarapan Makan pagi Makan malam Dan selingat Kita belajar tentang sarapan pagi hari ini Dimulai di pagi hari dengan makan yang baik Itu menentukan selanjutnya Oke lanjut mas Cepat Kita mulai definisi sarapan dari beberapa Definisi yang bunda ambil Baik oleh ahli di Indonesia Maupun oleh WHO Oke Sarapan adalah kegiatan makan dalam periode Bukan merahim budu aja ya Semakin cepat semakin Ikan cepat ikan Kalau itu kita pulang lagi ya Oke Sarapan dalam kegiatan Adalah kegiatan makan Ingat ya Makan ya Dalam periode 2 jam Semakin cepat semakin baik Setelah bangun tidur di pagi hari Jadi bukan harus makan jam 7 Kalau ada anak yang pola tidurnya Lalu Maka dia juga tarik ke belakang Dengan makanan terdiri 3 Kelompok Sumber tenaga Sumber pembangun Sumber jam pengatur Memenuhi 1 per 4 sampai Harusnya 1 per 5 dulu 1 per 5 sampai 1 per 4 Kebutuhan kita 20 sampai 25 Persen Jadi makan pagi itu Habisnya 1 per 4 Karena kita makan aja Dari 4 Lompok Oke lanjut Hai Hai Oke Mengapa harus sarapan Nanti ini kami akan berikan Bisa di dalam yang Download kita itu ya Ini adalah berbagai Berasal riset Tentang sarapan Halo Halo Bisa belajar ya Dari teman-teman di PP Kami tidak akan bekerjasama Kalau kami tidak menentukan riset Jadi kita tidak mau menghabiskan riset Oke lanjut Nanti kita kiraikan Kenapa Karena saat tidur Tubuh anak kita tetap bekerja Begitu dia bangun Cadangan glukosanya rendah Apalagi kalau malam harinya Dia menolak makan Tambah Tambah sedikit glukosanya Akibatnya Kerja otak Aktivitas Yang membutuhkan zat gizi Menjadi terkendala Karena itu Anak yang tidak sarapan Bergesiko Kemudian Kerja otak Aktivitasnya rendah Dan yang berbahaya Makanya kenapa saya kaitkan Instant Awal kaki yang baik Akan membuat pola makan yang baik Lanjut Dan ini Nanti kita kiraikan juga videonya Kerja otak Itu ditentukan makanannya Betul teman-teman bikin lesson plan Betul teman-teman bikin APE kemarin Tapi kalau pintunya Tidak dibuka Disini dan disini Halo Ada dua pintunya ya Disini dan si Disini kasih makanannya Disini kasih sesupiumnya Oke lanjut Maka otak akan bekerja Akibatnya Dampak tidak sarapan Adalah Hipoglikemia Glukosanya rendah Kalau glukosanya rendah Tuhan itu luar biasa Maka hipotalamus kita bilang Kamu lapar Itu lalu bu Makanya kita baru pagi hari Lalu kalau ini dia Dia akan tubuh akan gemetaran Pusing Sulit Berkonsen Asing Padahal dia harus belajar Bersama kita Akibatnya Lihat dari penelitian itu Membandingkan antara yang sarapan Dengan tidak sarapan Gaya ingatnya rendah Lalu akhirnya Yang terakhir adalah Mengenai pola makan Karena itu Manfaat sarapan ini luar biasa Seperti yang teman-teman lihat Buat kita Anak-anak perlu sarapan Oke lanjut Oleh karena itu Kita pelajari sekarang Tentang Jenis Jumlah Yang dimakan Tadi tiga itu apa? Jenis Jumlah Jadwal Tadi benar ngomong apa? Jadwal Oke sekarang kita ngomong Jenis dan Jumlah Oke Dari hasil penelitian Bukan penelitian Dari riset Kesehatan dasar Yang diolah oleh Pak Hainsa Profesor Hainsa adalah Pemimpin gunung Bersama Pak Fasli Dari sini kita lihat Ternyata Anak alat Tiga lima tahun Itu yang merah itu Ternyata Sarapannya Sawah Ternyata Banyak orang yang merasa Dia sudah sarapan Tetapi Sebenarnya itu Bukan Sarapan Oke lanjut Nanti silahkan Nah sarapan yang baik Tadi berapa persen Terhadap kebutuhan 20 sampai 25 persen 20 sampai 25 persen Kedas Oke Oleh karena itu Kebutuhan sarapan kita Harus memenuhi 20 sampai 25 persen Terhadap Angka kecukupan Gizi ini Oke lanjut Dan ini ada Vitamin yang diperlukan Beruntunglah kita Bertemu dengan Sain Roti Yang sudah Diportifikasi Zat gizi Yang dibutuhkan Oleh Akhirnya kita Oke lanjut Kita akan menuju Gizi simpan Masih Lihat dulu Terus Oke lanjut Dan ini Anjuran Kalau ngitung-ngitung Zat gizinya Susah Maka Kemerintah Siapkan Petunjuk Sederhananya Petunjuk Sederhananya Setiap pagi Ideanya Memang ada Satu Dua Tiga Empat Oke Tangan pokoknya Dan kemudian Didukung Rau-raau Sayuran Dan buah-buahan Nah kalau begitu Sekarang Banyak pilihan Apakah Minum susu Saja cukup Atau tidak Begitu ya Gak boleh bilang Oh susu Gak boleh Tersantung Bukan Itu jawabannya Jawabannya adalah Seperti Sampai Seperti Lima Kebutuhan Hanya sekarang Kita belajar Dari Pemberian Tuhan Adakah Bayi yang Karena gizinya Baik Lahir dengan Gigi Lengkap Giginya Mas Murid Karena itu Tuhan berikan Kepada kita Petunjuk Makan Pada usia Nol Tahun Sampai Dua Tahun Secara Tahap Dari bentuk Cairan Kepada Kenapa Perlu Padat Karena Nanti Semua Makanannya Yang masuk Di dalam Malu kita Ada Enzim Pencenaan Itu Sebabnya Kalau kita Makan Nasi Dikit Lama Lama Rasanya Manis Karena itulah Kita Menunjukkan Perlakan Sarapan Padat Benut Isi Gitu Oke Lanjut Bagaimana caranya Kita Membangun Berlaku Sarapan Yang Baik Pada Anak Anak Caranya Cuma Dua Seperti Yang kita Belajari Dari kemarin Melalui Pembiasaan Dan Melalui Pembelajaran Oke lanjut Ini Tadi Sudah Buda Sampaikan Apapun Akan Dimakan Anak Tergantung Kita Perkenalan Atau Tidak Bunda Bisa Tes Kalau Buda Sebutkan Nama Binata Tirukan Suaranya Kambing Sapi Bebek Cacing Halo Kenapa kita Tidak bisa Menyurutkan Suara cacing Tidak 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 Itulah Membuktikan Kepada Kita Bahwa Kita Melukis Masa Depan Bangsa Karena Kita Yang Memperkenalkan Karakter Kognitik Pengetahuan Sampai Makan Karena Setiap Detik Itu Diukir Di Dalam Diri Anak Satu Detik Saja Ibu Melakukan Kebaikan Pada Anak Anak 1,684 Juta Selotak Tersambung Karena Itu Kita Lakukan Pola Makan Secara Banyak Baik Setiap Hari Di Lembaga Baut Kita Oleh Karena Itu Inilah Aksi Bersama Kita Jadi Kita Akan Buat Tari Halo 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 Ready Di Yang Kita Lakukan Kita Sudah Cofak Tidak Bisa Angan Kita Kita Harus Berjasama Dengan Keluarga Di Keluar Lembaga Ini Formal Dan Informal Kita Melakukan Hal Yang Sama Pembelajaran Dan Pembiasaan Kalau Kita Bicara Pembiasaan Berarti Bicara Jadwal Bicara Kegiatan yang rutin Kita lakukan Islam mengajarkan sholat Lima waktu dengan rutinitas Yang tepat pada waktunya Dan dengan panggilan saibnya Terlebih dahulu dengan azar Itu pola yang diajarkan Kalau kita mengajarkan kebiasaan Maaf, ini nasihat buat saya Kita kena ingin quality time Jadi begitu datang Pulang ke arah Wah perhatiannya penuh Tapi setahun Ternyata di otak gak bisa Otak itu Pakainya kayak sholat itu Waktunya kemudian ada signalnya Oleh karena itu Pembiasaan perlu dilakukan Pembiasaan diikuti dengan pembelajaran Dimana kita menyiapkan Lesson plan Rencana pembelajaran Diikuti dengan alat main yang tepat Diikuti dengan komunikasi yang tepat Karena anak senang gerak Dan lagu dan dongeng Kita lakukan Karena itu Nanti kita akan panggil Mbak Nila dan kawan-kawan Untuk menaikkan Jingle saibnya Oke Lalu kalau ini sudah kita lakukan Kita perlu sosialisasikan Secara massal Melalui gerakan bersama Betul sifatnya Seremonia Tetapi diikuti dengan substansia Kita akan ada Big Bang di empat kota Ada di Semarang Insya Allah Surabaya Dan kemudian Jakarta Dan yang terakhir di hari anak Kalau Bunda-Bunda Yang hadir Bersama Ketua Himpaldi Ingin mengikuti Di tempat masing-masing Dengan kemandiriannya Kita akan bersama-sama Bikin Big Bang Di semua Kabupaten kota Atau di provinsi Untuk itu Kita akan bikin Rangkaian ini Terdokumentasikan dengan baik Kita menunjukkan Apresiasi kompetensi Pendidik PAUD Maka kreativitas Lembaga membuat Sarapan Pembiasaan Dan pembelajaran Dituliskan Kemudian Di Youtubekan Dikirim kepada kami Insya Allah Sari Roti Akan memberikan hadiah Bapak-bapak 10 juta Bapak Juara satu 10 juta Juara satu Dapat 10 juta Untuk ini Dalam uji coba pertama Kita akan Di Pulau Jawa Kepulau Jawa Oke Setelah itu Tahap kedua Tadi P Akan ikut Semua Kita kedua Insya Allah Dibiru Pak ya Nah Kemudian Secara nasional Yang bisa diikuti Semua guru TAUD Tanpa jenjang Kecamatan Kabupaten Dan provisi Adalah Gerakan nasional Membacakan Buku Karya Sendiri Salah satu Temanya Adalah Terkait Easy Dan itu Dan itu Juga Dikaitkan Dengan Sarapan Insya Allah Sari Koti Akan memberikan Hadiannya Kepada kita Ini sebenarnya Sekalian saya Menajukan proposal Yang kedua Pak Nah Yang ketiga Kita ingin Bunda-Bunda Paut kita Layak Diberikan Bunda Paut Maka Salah satu Yang menjadi penilaian Sejauh mana Keterlibatannya Mendorong Gerakan Sarapan Mendorong Pembiasaan Dan Pembelajaran Di Lembaga Paut kita Tepuk tangan Buat kita semua Dan Yang ketiga Kita Kemudian Tidak Sekedar Seremonial Kita Punya Rapornya Kita Punya Indikatornya Anak Mau Sarapan Kemudian Kita Lakukan Instrumen Mufizirnya Dan Kemudian Kita Buat Kurikulum Bersama Apa Yang Dijadikan Pembiasaan Di Paut Akan Jadi Pembiasaan Di Rumah Akhirnya Ayo Semangat Impau Di Jaya Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Saya Yang Minam Terima 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 Terima